Literasi keuangan itu menurut saya sangat mahal, karena sebenarnya kita tahu gitu kan, mungkin kita udah ngerti ya, harus ada dana darurat, tapi melakukannya, lalu ada pos-pos persentasenya itu yang sangat, dan disiplinnya, itu yang sangat menjadi tantangan kamu, cara kamu memanajikan keuangan, gimana nih? Dari kecil memang sudah diajarin sama nyokap-bokap untuk nabung, karena kami, saya sama adik-adik saya lahir bukan dari keluarga yang, ya maksudnya cukup ya, kami itu cukup, dari segi treatment orang tua ke kami itu tidak pernah berkekurangan gitu, dari soal gizi, mainan dan segala macam, tapi memang diajarkan untuk lebih mengutamakan yang penting dari dulu, jadi untuk hal-hal yang gak penting, ya kami gak beli gitu. Walaupun sebagai anak kecil kayak, terkadang dulu sedih gitu, kayak, wah gak bisa beli mainan ini karena ini, gak penting banget dan segala macam, tapi ya memang, dari situ emang belajar untuk memprioritaskan yang lebih penting sih, dari segi finansial ya sebenarnya.